Bertujuan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir pantai, Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Minahasa Selatan melakukan penanaman ribuan pohon mangrove. Penanaman yang dilaksanakan di pantai Desa Teep Kecematan Amurang Barat, Minahasa Selatan ini juga adalah dalam rangka memeriakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar sangat mengapresiasi kegiatan ini karena penting untuk memelihara pohon mangrove yang mempunyai banyak keuntungan bagi warga yang tinggal di pesisir. Penanaman mangrove itu menjadi kewajiban seluruh masyarakat yang tinggal di pesisir, termasuk Minahasa Selatan, karena mangrove ini untuk melindungi para masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Dan tentang penyerahan sertifikat, ya sekarang ini kan program Pak Presiden bahwa setiap masyarakat harus diberikan bukti hak dalam bentuk sertifikat. Nah ini sudah diunjukkan oleh BPN Minahasa Selatan dan tentunya pemerintah kumpulan Minahasa Selatan akan selalu mendukung dan selalu menopang bekerja bersama dalam hal pemberian hak-hak rakyat tentang kepemilikan. Selain penanaman mangrove, pemerintah juga melakukan penyerahan sertifikat tanah lintas sektor kepada warga dan juga pelatihan pengembangan produk UMKM untuk memperdayakan masyarakat yang berada di pesisir pantai. Dari penguatan asetnya kami menyerahkan sertifikat lintas sektor untuk nelayan sepanjang 45 bidang, tetapi kami sudah persiapkan 1.770 sertifikat yang sudah siap diserahkan. Dan kita lanjutkan dengan pembinaan kepada kelompok-kelompok UMKM untuk nelayan, pembuatan hasil produk-produk daripada nelayan ini sendiri. Diharapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan dampak baik dan membangun bagi warga pesisir pantai pada khususnya dan warga Minahasa Selatan pada umumnya. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.